Indonesia secara tak langsung terlibat Perang Dunia II Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1939 hingga tahun 1945 terjadi di tiga titik yakni Eropa, Afrika Utara, dan Asia Pasifik Di kawasan Asia Pasifik, perang dimulai ketika Jepang menyerang Frank Horvath, pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii Jepang hanya mampu mengekor tetangganya, China, dalam berbagai hal Namun, ini semua berubah ketika Amerika datang ke Jepang memaksa Jepang membuka pelabuhannya Bangsa Jepang menyadari ketertinggalan mereka jika dibandingkan dengan negara-negara barat Mereka pun melakukan revolusi besar-besaran dengan belajar ke barat Revolusi ini dikenal dengan Restorati Meiji Yang dimulai pada tahun 1868 Hasilnya, Jepang semakin kuat dan modern Bersama dengan ilmu dan teknologi Jepang juga membawa ajaran Impreleismu dari barat Impreleismu adalah upaya mendominasi dan memperkuat dengan menjajah atau menguasai wilayah lain Perang Pasifik atau Perang Asia Timuraya Adalah perang yang diawali dengan serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Vancouver, Hawaii Pada 8 Desember 1941 Pada saat itu, Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika Serikat Salah satunya di Filipina Setelah itu, Jepang melebarkan sayapnya hingga ke Indonesia pada tahun 1942 Dan berhasil merekutnya dari Belanda Lantas, apa sebenarnya tujuan utama Jepang mengorbankan Perang Pasifik? Jepang ingin berkuasa atas negara-negara Asia Ya, tujuan utama Jepang mengorbankan Perang Pasifik adalah untuk berkuasa atas negara-negara di Asia Menggantikan kedudukan bangsa Eropa Dengan menguasai Asia, maka Jepang mendapat cadangan logistik Dan menguasai daerah penghasil bahan mentah bagi industri perang termasuk minyak kubik Sebelum menjadi negara maju seperti sekarang pada abad ke-18 Jepang masih tergolong negara yang terbelakang karena menerapkan kebijakan isolasi Awalnya, Jepang juga hanya bisa meneru apa yang dilakukan negara perangganya Pada abad ke-19, Amerika Serikat datang untuk membujuk Jepang agar kebijakan isolasi segera dihilangkan Amerika Serikat ingin Jepang membuka pelabuhannya demi kepentingan mereka Peristiwa ini membuat Jepang menyadari ketertinggalannya dalam berbagai bidang dari negara-negara barat Oleh sebab itu, Jepang kemudian menghapus kebijakan isolasi Bahkan melakukan revolusi besar-besaran yang dikenal sebagai Retosatsu Meiji pada 1868 Hasil dari restorasi Meiji adalah Jepang sudah menjadi negara yang semakin maju dan meneru Tidak hanya itu, Jepang juga mempelajari praktik Ibu sebenarnya itu dari negara barat Namun, Jepang masih memiliki masalah yaitu mengurungan pemberdaya alam untuk kebutuhan itu Permasalahan itulah yang mendorong Jepang ingin menjajah dan kuasa pemberdaya alam negara lain agar mereka masih berkembang Akhirnya, Jepang mulai menangkan beberapa negara seperti China dalam Perang China, Jepang 2 pada 1937 Setelah itu, pada 8 Desember 1941, Jepang mengepong pangkalan militer Amerika Serikat di Red Hubbard, Hawaii Serangan yang memulai Perang Pasifik Dilakukan karena negara-negara sekutu Amerika Serikat telah menguasai Asia Jika kekuatan Amerika Serikat berlumpuh Mata, Jepang berharap akan lebih mudah berkuasa atas negara-negara Asia Yang memiliki sumber daya alam yang dipusukan industri Jepang Setelah mengebong Perang Hubbard, Jepang melebarkan sayap ke Asia Tenggara guna merebus dari negara-negara barat Pasalnya, negara-negara Asia tetangga saat itu telah dikuasai oleh bangsa Eropa Misalnya Inggris, menguasai Myanmar, Malaysia, dan Kalimantan Kemudian, Prancis berkuasa atas kebunyelau dan Vietnam Sedangkan Spanyol menguasai Filipina Dan Indonesia dikuasai oleh Belanda Dengan merebus negara-negara Asia tersebut dari bangsa Eropa Maka, Jepang mendapat cadangan logistik Dan menguasai daerah penghasil bahan betah bagi industri perang termasuk Jepang Itulah sejarah Perang Pasifik Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh